Kitab Masmur, Pasal 37 Bedanya orang jahat dengan orang baik Janganlah iri hati terhadap orang-orang jahat Mereka akan segera layu seperti rumput dan lenyap Tetapi percayakanlah dirimu kepada Tuhan Bersikaplah baik dan murah hati terhadap orang lain Maka engkau akan hidup makmur, aman, dan tentram di negeri ini Bersuka citalah karena Tuhan Maka ia akan memenuhi segala keinginan hatimu Apapun yang kau lakukan, serahkanlah semua itu kepada Tuhan Percayalah bahwa ia akan menolong engkau untuk melaksanakannya Dan ia pasti akan menolongmu Semua orang akan tahu bahwa engkau tidak bersalah Tuhan akan menyatakan kebenaranmu dengan adil Sehingga kebenaranmu itu bersinar seperti matahari pada tengah hari Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Dan bersabarlah menantikan dia Jangan iri hati terhadap orang-orang jahat yang hidup makmur Jangan marah Jangan bersungut-sungut dan merasa khawatir Semua itu hanya membawa celaka Karena orang-orang jahat akan dibinasakan Tetapi orang-orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan Akan dilimpahi berkat Tidak lama lagi orang-orang jahat akan lenyap Engkau akan sia-sia mencari mereka Tetapi semua orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan Akan dilimpahi berkat Dan akan menikmati damai sejahtera yang menakjubkan Tuhan menertawakan mereka yang merencanakan kejahatan terhadap orang-orang benar Karena ia tahu bahwa hari penghakiman mereka akan segera tiba Mereka yang jahat berniat membunuh orang-orang miskin Mereka siap membantai orang-orang yang berbuat benar Tetapi pedang mereka akan ditikamkan ke dada mereka sendiri Dan semua senjata mereka akan dipatahkan Lebih baik memiliki sedikit dan hidup benar Daripada memiliki kekayaan orang jahat Karena kekuatan orang jahat akan dipatahkan Tetapi Tuhan memelihara orang yang telah diampuninya Dari hari ke hari Allah memperhatikan perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang saleh Dan memberi mereka pahala yang kekal Ia memelihara mereka pada masa-masa kesulitan Bahkan pada masa kelaparan Mereka akan berkecukupan Tetapi orang-orang jahat akan binasa Musuh-musuh Allah ini akan layu seperti rumput dan lenyap seperti asap Orang jahat meminjam dan tidak dapat membayar kembali Tetapi orang baik mengembalikan pinjamannya dengan kelebihan Orang-orang yang diberkati Allah akan mewarisi bumi Tetapi orang-orang yang dikutuknya akan mati Langkah orang-orang baik dibimbing oleh Tuhan Ia senang dengan setiap langkah mereka Apabila mereka jatuh Maka kejatuhan mereka tidak parah Karena tangan Tuhan menopang mereka Dahulu aku muda tetapi sekarang aku sudah tua Sepanjang umurku belum pernah aku melihat Tuhan meninggalkan orang yang mengasihi dia Atau melihat anak-anak orang saleh menderita kelaparan Sebaliknya orang-orang saleh murah hati dan memberi pinjaman kepada orang lain Anak-anak mereka menjadi berkat Jadi kalau engkau menginginkan rumah yang kekal Tinggalkanlah cara hidup yang najis dan jahat Dan jalanilah hidup yang baik Karena Tuhan suka akan keadilan Ia tidak akan meninggalkan umatnya Selamanya mereka akan aman dan terpelihara Tetapi semua orang yang mencintai kejahatan akan binasa Orang benar akan mewarisi negeri dan menetap di sana untuk selama-lamanya Orang saleh adalah penasihat yang baik karena ia adil Dan tahu membedakan yang salah dari yang benar Orang jahat memata-matai orang saleh Dan mencari-cari alasan untuk menuduh dia Dan menuntut kematiannya Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan orang jahat itu berhasil Atau membiarkan orang saleh dijatuhi hukuman ketika ia dihadapkan ke pengadilan Bersabarlah menantikan Tuhan Tetaplah berjalan pada jalannya Dan pada saatnya Ia akan memberikan penghargaan kepadamu Dengan segala macam berkat Dan engkau akan melihat orang jahat dibinasakan Aku sendiri telah melihat seorang yang angkuh Yang tinggi kekar seperti pohon aras di Libanon Tetapi ketika kemudian aku melihat lagi Ia sudah lenyap Aku mencari dia tetapi tidak dapat kutemukan Sedangkan orang baik Alangkah besar bedanya Karena orang baik yang tidak bersalah Yang jujur Yang suka damai Memiliki masa depan yang gemilang dan penuh dengan kebahagiaan Tetapi orang jahat akan dibinasakan Dan keturunannya akan ditumpas Tuhan menyelamatkan orang-orang yang saleh Dialah keselamatan dan perlindungan mereka pada waktu kesusahan datang Karena mereka mempercayakan diri kepada Tuhan Maka Tuhan menolong dan melepaskan mereka Dari perangkap orang jahat Terima kasih telah menonton!